Dan gara-gara itu juga Wendel Pass Passerong sempat kayak hampir berubah haluan jadi agak horror juga Tapi untung kita kembali ke jalan yang benar Halo, balik lagi bersama saya Adam Ridesa Smita Hari ini kita akan masuk ke dalam segmen baru yaitu Bedah Game Sudah ditemani oleh Mbak Arena Halo Mbak Arena Hai Oke, thank you ya sudah datang ke sini buat sharing-sharing Mungkin aku perkenalkan Mbak Arena sedikit, nanti boleh ditambahin ya Bagi yang belum tahu, hari ini kita akan ngebahas game yang judulnya Wendel Pass Was Around Karya dari Mojiken dan Mbak Arena ini adalah kreatornya, betul ya? Benar sekali Yes, aku ingat banget pertama ngeliat game ini di PENS, kamu ingat nggak? Kita, waktu pertama kali kamu ngasih preview PENS kapan ya? Waktu ada ngisi talk show di PENS, terus kita berdua sama-sama jadi speaker Terus disitu kamu ngasih lihat showreel trailer dari Wendel Pass Was Around Itu kayaknya mungkin berapa ya? Dua tahun? Tiga tahun lalu apa? Atau lama? Wow Iya ya, kok aku malah lupa Tidak recall Ini sebagai ibunya WPWA, boleh di intro sedikit nggak? Ini game bercerita tentang apa dan mainnya gimana? Dari sudut pandang ibunya, ini aku ingin tahu nih, dia memperkenalkan anaknya kayak apa sih? Jadi WPWA itu adalah game soal moving on Jadi ini menceritakan dari sudut pandang seorang wanita bernama Eda Dia itu seorang pemain biola yang sedang kehilangan hasrat berkaryanya Nah pada waktu dia kehilangan hasrat berkaryanya itu, dia bertemu dengan sosok yang kita nyebutnya Tuan Burung Hantu Mister Awal ini Dan di dirinya Mister Awal inilah si Eda menemukan kembali hasrat berkaryanya Beserta rasa cintanya dia terhadap musik maupun terhadap awal Dan disini gameplaynya kita pakai point and click puzzle game Jadi kayak kita tidak menggunakan dialog sama sekali dalam game ini Tapi kita tetap ingin menceritakan kisahnya Eda Dari dengan menggunakan puzzle dan sekuens dan sesuatu yang tanpa dialog itu tadi Ya ini menarik banget nih Mungkin ini sedikit pemberitahuan buat teman-teman yang nonton ya Ini karena kita namanya bedah game Jadi mungkin nanti akan sedikit nyerempet-nyerempet dengan spoiler Jadi yang tidak suka dengan spoiler mungkin bisa nanti mainkan dulu baru balik lagi ke video ini ya Takutnya nanti kayak aduh aku jadi tahu nih karakter ini gimana gitu Jadi siap-siap aja Nah ini tadi kan menarik nih Mbak Rena sempat mention Tidak menggunakan dialog Nah ini aku penasaran nih Kenapa memilih untuk tanpa dialog? Mungkin pertamanya kita belajar dari Jadi kan sebelum Wenderbast-wasterdown ini aku sempat ngerilis game kecil-kecilan judulnya Raven Monologue Nah disitu konsepnya juga sama jadi kayak kita lebih kayak storybook yang kita cuman balik-balik halaman aja Tapi menceritakannya tetap kita cuman pakai gambar dan tanpa dialog Jadi kayak kalau misalnya yang teman-teman disini ngelti kayak semacam apa ya Silent manga atau silent storybook yang dia beneran kayak buku cerita anak-anak Tapi isinya itu cuman gambar aja gak ada narasinya gak ada dialognya kayak gitu Dan aku kayak pengen menuangkan konsep itu ke dalam game Jadi gak cuman dari media cetak aja, media penceritaan seperti komikator storybook aja Tapi aku pengen coba itu jadi game deh Soalnya apalagi banyak game juga yang sebenarnya Apa ya Secara gameplay orang-orang udah gak perlu tahu dialognya lagi Cuman apakah kita bisa menceritakan sebuah cerita lewat itu Itu yang pengen aku eksekusi di Wenderbast-wasterdown Itu di Raven Monologue Di CG tapi ada dialognya ya Tapi genrenya sama-sama Point and click ya Ini juga point and click tapi tidak menggunakan dialog Nah ini apakah emang seorang Mbak Reina ini fans genre point and click atau gimana? Kenapa semuanya point and click gitu? Kalau dibilang fans iya mungkin Jadi kayak aku apa namanya Suka-suka-suka main game-game puzzle gitu juga Dan apa ya Secara penyampaian cerita entah kenapa yang paling cocok Yang apa ya Karena kita juga sempat ada pengalaman waktu bikin She and the like better Yang juga dia point and click dan bercerita juga Jadi kayak Kita udah tahu caranya Coba kita bikin yang lebih Polis lagi sih kayak gitu Jadi Ketimbangnya Mbak media yang lain Untuk saat ini Saya lebih pengen coba Tetap explode di point and click Tapi dengan pendekatan yang berbeda Ini kan lebih susah ya tanpa dialog Atau sebenarnya gini Perbandingan antara C sama WPWA nih Yang satu ada dialognya buat bercerita Ada satu yang gak ada dialognya buat bercerita Nah Mbak Reina nih sebagai kreatornya Ngerasa lebih mudah bercerita tanpa dialog Atau lebih susah bercerita tanpa dialog Ada apa ya ngomongnya ya Ada Ada susahnya masing-masing sih Lebih tepatnya Jadi kayak Kalau sama di She and the Light Battler Susahnya adalah Kita ini bikin game untuk orang banyak Gak cuma Indonesia Jadi untuk internasional juga Jadi kita harus benar-benar kauti Karanya Bikin dialog yang utama adalah di bahasa Inggris Sedangkan Pengalaman menulisku selama ini itu Bahasa Inggris itu gak sebanyak Dari pengalaman menulis bahasa Indonesia Jadi kurasa kayak Apa namanya Tantangannya kalau di She and the Light Battler Lebih disitu Dan kalau di WPWA Tantangannya mungkin lebih kayak Kan game ini kan dikerjakan oleh banyak orang ya Jadi kayak Justru Walaupun tanpa dialog Semua adegannya itu harus Benar-benar kita runtut Jadi satu-satu Habis ini Apa namanya Jadi kayak tiap chapter ini Kejadiannya apa yang terjadi Di tiap Ruangan ini Bakal ada apa aja Apa yang mau kita ceritakan Itu harus benar-benar tertulis Benar-benar tertulis secara rinci Agar gak ada Kesalahpahaman Antara Tim yang satu dengan yang lainnya Kayak gitu Jadi walaupun tanpa dialog Malah Kita tetap aja nulis script Kayak gitu Oh ini ada scriptnya ya Sebenarnya ya Ceritanya akan seperti apa Baru nanti Dituangkan dalam bentuk gambar gitu ya Iya Kayak gitu Cuman jadinya kayak Apa namanya Kita baru cerita ke playaunya Gak berupa Kita nulis Bahasa Inggris Tapi berupa Puzzle Design Kayak gitu Ada Terinspirasi game apa nih Ketika bikin game ini Kayak main sebuah game Terus kayak Wah ini emang inspire banget Aku untuk bikin game Dengan tipikal seperti ini Kalau dari game sih Lebih ke Florence Sampai Rastilic Oke Yang kedua aku gak main Cuman yang pertama aku main Dan iya sih Kayaknya emang Feelnya mirip ya Mereka juga gak pakai dialog ya Si Florence itu Atau ada ya Iya gak pakai dialog ya Dan formatnya lebih kayak Webtoon gitu kan Jadi kayak Komik tapi gak ada dialognya Jadi ya Lebih-lebih-lebih banyak Florence-nya Dan yang lucunya Kayak Waktu awal-awal bikin Kita juga Kalau gak salah Itu pas jaman-jamannya Resident Evil 2 Lagi remaster Terus kita juga Jadi cari-cari Lihat Puzzle Design-nya RE itu kayak gimana Ini mungkin agak mundur Si When the past was around ini Itu dia Pertama kali lahir Itu prosesnya gimana Apakah Based on Wah ini kayaknya Lagi-lagi rame nih Genre game seperti Florence Kita bikin seperti ini Market based driven Atau Pengalaman pribadi Atau ide dari Internal gitu Jadi kayak product driven Dari kreatornya Mungkin kayak Yang-yang Jelas pertama Karena Game ini tercipta Dari Mojikan Camp Jadi kayak Otomatis kayak Sudah Tanda kutip Dipaksa Buat bikin Desain sebuah game Yang kira-kira Dia kayak Apa ya Game-nya Kecil Gak terlalu besar Dan bisa dikerjakan sama Teman-teman Mojikan juga Kayak gitu Lalu Kalau soal Soal ide besarnya Mungkin Bisa dibilang Kayak When the best was around Ini semacam Spiritual Suksesornya Raven Monologue Jadi kayak Jadi kan Raven Monologue Juga aku bikin Waktu Mojikan Camp Dr. Game Jam Dan itu kayak Termasuk Game yang aku Bikinnya Paling nyaman Selama ini Jadi kayak Gimana kalau misalnya Ketimbang Apa namanya Kan itu kan Dalam Waktu Mojikan Camp Pada saat itu Dalam keadaan She habis Release juga She in the library Habis release Dan aku kayak Cari-cari Apa Refreshing nih Kalau bisa Jangan yang Segedeshi Tapi tetap Kita coba bikin Sesuatu yang baru Tapi tetap Aku juga nyaman Dan tetap bisa Dikacain sama teman-teman Mojikan juga Kayak gitu Dan Jadi ya Kayak Sejak awal Memang pengen Bikin yang Tanpa dialog Dan kalau bisa juga Apa ya Ceritanya itu Simple Tapi juga Secara gak langsung Juga relate Sama orang-orang Dan itulah kenapa Aku kayak Apa ya Pengen Bikin cerita Romance Habis Bikin si yang Sangat anak-anak Dan Detail Kayak gitu Terus yang sekarang Yang ini aku Pengen coba Bikin Untuk Kemarket yang Lebih dewasa Kayak gitu Oke Sekarang kita Coba masuk Lebih personal Kepada gamenya Ini yang Menulis ceritanya Siapa? Yang nulis cerita Awal ceritanya Sebenarnya Dari aku Tapi Kalau soal Nulis cerita Kayaknya Udah Banyak Campur tangan Dari teman-teman juga Jadi kayak Waktu musikin camp pun Kita juga Apa namanya Ngerembuk ceritanya Bareng-bareng Terus kira-kira Sebagi kita Menceritakan apa Jadi kayak Waktu awal-awal Pitching ide itu Aku bener-bener Pokoknya aku Ada dua karakter nih Ada sama awal Tapi Masih belum Kepikiran Kayak Sebenarnya mereka ini Kenapa sih Kayak gitu loh Itu-itu Yang Akhirnya aku dibantu Teman-teman musikin juga Terus ketika Udah ada Apa namanya Kita Mau kolaborasi Sama Toge Production Juga Akhirnya dibantu Sama teman-teman Toge Production Juga Kayak gitu Jadi kayaknya Kalau nunjuk Siapa yang nulis Mungkin Agak susah Soalnya Memang dibikin Barengan Kayak gitu I see Tapi apakah ini Based on Apa misalnya Pengalaman pribadi Atau Kejadian yang Menginspirasi Atau Terinspirasi Sebuah cerita Kisah cinta Yang seperti ini Kalau inspirasi Kisahnya sih Aku kayak Dari Inspirasi karakternya Dulu deh Jadi kayak Dari Edda Sama Owl ini Aku suka Karakter-karakter Yang kayak Teruk Beauty and the Beast Gitu Tapi Kayak Komik Ancient Magus Bright Jadi kayak Kalau dilihat tuh Kayak ada kombinasi Si Apa ya Cowok monsternya Terus sama ada Cewek yang Kelihatan ordinary Jadi kayak Aku pengen bikin Kombinasi Dua Sepasang Yang agak Aneh ini tadi Gitu sih Kayak gitu Dan kalau soal Cerita sendiri Mungkin Kalau secara Keseluruhan Tetap Karya fiksi ya Tapi Karena ini Kebetulan juga Aku Kerjain Bareng Pacar Jadi Jadi kayak Apa kadang-kadang itu Waktu kita desain Pasalnya Waktu kita desain Kira-kira Apa yang terjadi Sama Eda Selanjutnya Itu kita Sering juga Kayak berkaca Sama apa yang Sudah pernah kita Alami selama ini Atau kayak Kesukaan masing-masing Kayak Kayak segampang Misalnya Aku suka Minum kopi Dan Mas pacar Suka Minum teh Misalnya Kayak gitu Jadi aku Jadi kayak Kalau misalnya Bisa lihat Di dalam gamenya Kelihatan Apa namanya Eda sama awal Kayak punya Referensi minuman Masing-masing Kayak gitu Jadi kayak Lebih ke detail-detail Kecilnya Kayak gitu Berarti kamu awalnya Dari Dari sekian banyak binatang Atau monster yang ada Di luar sana Kenapa Perwujadannya Burung hantu Kalau soal burung hantu Actually Kayak awalnya Aku juga Sempet Cari-cari dulu Kayak Apa ya Kira-kira Karakter Si Pacar monsternya Ini bakal Bentuknya Kayak gimana Apa sih Kayak gitu Apakah Karena aku Habis bikin Candlelight barrel Juga Apakah Sebaiknya pacarnya Ini Kepala tanuman Atau Yang sebagainya Tapi juga Habis itu Aku searching-searching Tanaman Atau binatang Yang Dia melambangkan Masa lalu Dan waktu Itu Aku menemukan Bahwa Apa ya Burung awal Ini Si burung hantu Ini Dia kayak Melambangkan Ternyata Melambangkan Selain masa lalu Melambangkan Wisdom juga Terus Melambangkan Apa ya Knowledge juga Kayak gitu Jadi kayak Entah kenapa Ini cocok banget Untuk Eda yang Pada waktu Di timeline Di gamenya ini Dia sedang Kehilangan arah Dan Sebagai Dan dia Butuh sosok yang Bijak untuk Menuntunnya Mencari Jati dirinya Lagi Lebih kayak gitu Itu ternyata Kenapa burung hantu ya Sempat bertanya-tanya Ada apa Di balik Kemilihan Binatang itu Ternyata Karena elemen Pas Masa lalu Dan juga Wisdom Menarik-menarik Di universe yang Kamu bikin Ceritanya nih Di dalam universe WPWA Itu antara Si Eda Yang manusia biasa Dengan Ini mungkin Agak apa ya Udah mulai Agak meta kali ya Dia membayangkan Ini sebagai Burung hantu Atau Memang Dia sebenarnya manusia Cuma Direkam dalam Memorinya Eda sebagai Burung hantu Atau antara Manusia dan Creature lain Di dunia itu Sebenarnya Berdampingan gitu Emang Ada burung hantunya Ada binatang lainnya Atau apa segala macemnya Kamu sempat Nge Create gak Si worldnya Aku Bingung menjawab Biar Gak Spoiling Kan udah Spoiler alert Spoiler alert Jadi Sebenarnya Kayak Apa namanya Aku paling suka Kalau misalnya Itu bisa Aku serahin Ke player ya Sebenarnya Kayak Apa namanya Apakah Apakah Ya seperti Tanyaannya Mas Adam Tadi kayak Apakah Semuanya Itu benar-benar Burung hantu Atau cuman Ada liatnya Awal itu Sebagai burung hantu Atau tidak Itu kayak Sampai akhir pun Kita sebagai Developer Kayak Masih Apa ya Itu benar-benar Open to Interpretation Kayak gitu Jadi kayak Kalaupun Mau pastinya Seperti apa Aku masih Belum bisa bilang Sih Menarik Menarik Jadi Karena pun Tidak ada Dialognya Jadi memang Sebagai developer Memberikan ruang Buat player Untuk Interpretasikan Masing-masing Ini menurut mereka Experiencenya Seperti apa Oke Itu Menarik banget Cuma yang Kelihatan jelas Itu Settingnya Sangat dekat Dengan Indonesia Atau Itu Gabung-gabung Ada Kesengajaan Enggak Untuk Memasukkan Indonesia Di situ Memang Ada Kesengajaan Jadi Kayak Apa namanya Tapi kita Enggak Spesifik Ngomong bahwa Ini Di suatu Tempat Di Indonesia Tapi Tapi Kita Cari Referensinya Sesuai Dengan Apa yang Ada Di Sekitar Kita Jadi Ada Tampilan Gambar Kota Itu Aku Ngambil Dari Jalan Tunjungan Yang ada Di Surabaya Terus Apa namanya Kalau Misalnya Di luar negeri Kan Wanita Lajang Itu Biasanya Tinggalnya Di apartemen Sendirian Sedangkan Kalau misalnya Di Indonesia Kan Masih Belum Umum Yang Kayak Gitu Jadi Aku Pilih Ada Tinggal Di Sebuah Kos-kosan Ya Kos-kosan Banget Itu Yang Ada Kemocengnya Juga Ya Kayak Gitu Jadi Kayak Apa Ya Juga Ada Kotak Postnya Tetap Pake Kotak Post Yang Post Indonesia Yang Orin Itu Kayak Gitu Jadi Kayak Enggak Spesifik Kita Indonesia Belahan Mana Tapi At least Kayak Aku Pengen Masukin Unsur-unsur Indonesia Kedalamnya Walaupun Itu Bukan Fausi Utamanya Ada Yang Notice Gak Dari Ini Kan Playernya Internasional Ada Yang Notice Gak Mereka Ih Ini Apa Lucu Banget Ini Kok Mirip Dimana Gitu Bukan Orang Indonesia Misalkan Orang Luar Ngeliat Sesuatu Yang Asing Ini Apakah Jadi Ngerasa Ini Menarik Yang Mungkin Yang 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 Sempet Aku Tahu Mereka Ngomong Gitu Lebih Waktu Kita Sempet Share Fun Fact Gitu Di Twitter Soal Eda Itu Tinggalnya Di Kos-Kosan Kos-Kosan Ini Konsepnya Gimana Terus Kita Selasin Sambil Pada Saat Itu Sambil Kita Kasih Foto Kos-Kosan Di Salah Satu Temen Bojigan Juga Dan Kok Bentuk Kos-Kosannya Mirip Sama Kos-Kosannya Eda Jadi Udah Template Kos-Kosan Bentuknya Kayak Gitu Jadi Mereka Berupanya Ada Tempat Kayak Gitu Jadi Ada Tipe Housing Yang Kayak Gitu Oke Tadi Kita Sudah Ngebahas Ceritanya Sedikit Visual Sedikit Sekarang Aku Pengen Masuk Ke Sedikit Ke Mekanik Nya Ini Kan Mekanik Puzzle Mungkin Pertanyaan Aku Adalah Tadi Sempat Dimension Puzzle Puzzle Ini Terinspirasi Dari Game Di Resident Evil Apakah Ketika Proses Mendisain Puzzle Ini Bagaimana Flow Biasanya Dilakukan Apakah Searching Semua Game Puzzle Kemudian Dicomot Mana Yang Menarik Buat Di Game Kita Terus Dimasukin Atau Ada Cara Lain Ketika Mendesain Puzzle Puzzle Kita Coba Implement Kedalam Game Tapi Juga Di Lain Kesempatan Kita Kadang-kadang Lebih Malah Brief Ceritanya Ada Duluan Terus Kita Nyari Ini Kira-kira Mekaniknya Lebih Seperti Apa Tapi Entah Kenapa Gimana Gimana Kita Bisa Improve Mekaniknya Seperti Apa Kalau Misalnya Kita Sama Sama Sali Belum Pernah Main Game Game Di Awal Jadi Kayaknya Mungkin Lebih Kita Ngumpulin Mekanik Dulu Baru Baru Coba Di Implement Dan Juga Kadang-kadang Kayak Mekaniknya Itu Kita Bukan Dari Game Tapi Kayak Yang Lucu Itu Kayak Yang Waktu Apa Namanya Ada Sama Awal Minum Teh Dan Makan Kue Terus Mereka Saling Berbagi Kuenya Satu Sama Lain Itu 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 Kayak Yang Apa Namanya Game Design Aku Elwin Dia Nemu Itu Malah Dari Gift Sliweran Yang Muncul Di Facebook Jadi Ada Apa Namanya Jadi Ada Gift Dua Aku Masih Nggak Ngerti Itu Asalnya Dari Mana Mungkin Kalau Ada Yang Ngerti Bisa Kasih Tahu Aku Jadi Ada Kayak Semacam Dua Beruang Mereka Saling Makan Dimsum Dan Itu Kayak Apa Namanya Dimsum Dibagi Barengan Jadi Mereka Ambil Satu Ketika Dimsum Ada Sisa Satu Di Belah Dua Sama Salah Satu Beruang Biar 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 Runtutan Sequence Agegannya Itu Malah Kita Dapet Dari Tempat Random Inspirasi Bisa Datang Dari Mana Aja Ya Itu Menarik Soalnya Tapi Kalau Dibandingkan Sama Florence Kalau Florence Kan Instead Of Puzzle Lebih Set Mekanik Yang Nggak Perlu Mikir Nggak Perlu Nyari Clue Bisa Bisa Ditemukan Jawabannya Sendiri Kalau Ini Lebih Lebih Berpikir Ya Memang Desain Kalian Harus Mencari Dulu Mikir Dulu Ya Jadi Kayak Itu Makanya Kita Mainin Dua Game Jadi Florence Sama Yang Satunya Laki Rassilic Kalau Rassilic Dia Bener Bener Game Point And Click Yang Bener Bener Mikir Dan Apalagi Rassilic Temanya Lebih Horor Dan Gara Itu Juga Sempet Kayak Hampir Berubah Haluan Jadi Agak Horor Juga Tapi Untung Kita Kembali Ke Jalan Yang Bener Tapi Kayak Apa Ya Jadi Kayak Kita Nggak Bisa Kita Kayak Pengen Ngasih Sesuatu Yang Berbeda Ketimbang Kita Ngambil Cuma Dari Satu Referensi Florence Gitu Aja Jadi Kayak Dengan Adanya Ada Referensi Game Utama Lainnya Yang Kayak Rassilic Itu Juga Kita Jadi Kayak Bisa Ngasih Experience Yang Lebih Yang Berbeda Kalo Player Soalnya Kalo In the end Kayak Kalo Experiencenya Bener-bener Kayak Florence Buat Apa Kita Main WPLA Kayak Gitu Ini Kan Aku Ngeliat Abis Mainin Kan Aku Ngeliat Review Review Nya Juga Gitu Ya Aku Termasuk Orang Yang Paling Gak Bisa Main Game Puzzle Gitu Ya Jadi Yang Mencari Klu Apa Segala Macem Itu Stuck Lama Banget Itu Sebenernya Durasi Kan Aku Sebelum Ini Bikin Video Main Game WPWA Sebenernya Durasinya Lebih Lama Dari Itu Lamanya Karena Mikir Apa Gimana Ncoba Segala Macem Dan Akhirnya Baru Bisa Beres Itu Dikat Itu Dua Jam Dan Aku Lihat Cukup Banyak Player Lain Yang Nyangkut Disini Nah Itu Hint Nggak Membantu Itu Gimana Hint Tidak Membantu Aku Menyaksikan Masalah Apa Emang Sengaja Dibikin Begitu Jadi Aslinya Kayak Gini Kan Kalau Yang Sekarang Kita Cuma Ngasih Tau Dimana Kita Harus Ngeklik Benda Apa Yang Bisa Kita Interact Aslinya Kalau Misalnya Nggak Ada Hint Itu Sebelumnya Kita Bener Bener Karena Bendanya Banyak Kita Apa Ya Ngomongnya Ya Bener Bener Orang Itu Nggak Tahu Benda Apa Yang Bisa Diklik Kasarannya Kayak Gitu Oh Ya Kan Ada Animasi Ini Juk Juk Gitu Ya Jadi Sebelumnya Apa Namanya Sebelumnya Kita Sama Sekali Nggak Ada Animasi Kayak Gitu Jadi Kayak Itu Termasuk Update Yang Kita Tambahin Juga Termasuk Cousernya Juga Nah Itu Juga Apa Namanya Termasuk Salah Satu Pertimbangan Kita Jadi Kayak Waktu Awal Awal Bikin WPWA Kita Udah Mikirin Kira-kira WPWA Ini Nanti Bakal Ke Platform Apa Aja Sih Jadi Kayak Selain PC Mungkin Juga Bakal Mobile Juga Mungkin Juga Bakal Apa Namanya Konsol Juga Kan Nggak Semua Tempat Kita Bakal Pakai Kursor Jadi Kita Menyediakan Tombol Hint Itu Tadi Seperti Seperti Juga Mungkin Karena Kalau Merasa Tidak Seberapa Membantu So far Kayak Hint Hint Dari Point and Click Itu Rata-rata Yang Aku Lihat Mereka Lebih Kayak Langsung Ke Apa Ya Ada Beberapa Game Point and Click Itu Mereka Nyediain Hint Malah Ngasih Link Ke Youtube Yang Full Gameplay Jadi Kalau Mereka Start Bisa Lihat Atau Juga Mereka Ngasih Semacam Riddle Berupa Kata-kata Dan Kita Nggak Bisa Pake Kata-kata Dalam Game Ini Kayak Gitu Nah Pikirku Juga Kayak Apa Ya Kalau Misalnya Orang Bisa Ngebius Hint Dan Bisa Langsung Main Game Nya Entah Kenapa Kayak Kita Kan Mau bercerita Lewat Pak Sol Bisa Jadi Kayak Malah Ceritanya Kita Nggak Nyampe Kalau Misalnya Orang Tinggal Langsung Nggak Nggak Mikir Langsung 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 Ngecahin Himnya Langsung Next Next Jadi Kayak Ceritanya Malah Kurang Nangkep Jadi Pikirku Kayak Kenapa Himnya Cuman Sesedahana Mana Yang bisa Diklik Ya Kurasa Biar Orang Lebih Memahami Ceritanya Itu Itu Bapah Orang Yang Suka Dengan Game Puzzle Dengan Game Him yang Terlalu Mudah Dia Jadi Ngerasa Game Jadi Nggak Seru Karena Terlalu Mudah Dan Mungkin Juga Buat Orang Yang Menikmati Game Ini Juga Proses Bolak Balik Bingung Pusing Sampai Akhirnya Ketemu Itu Bisa Rewarding Juga Buat Dia Oh Ternyata Mesti Balik Lagi Kesini Balik Lagi Kesini Jadi Menarik Terus Aku Juga Tertarik Sama Ini Puzzlenya Di Desain Lintas Layar Jadi Begitu Di Awal Awal Item Item Yang Kita Pakai Itu Kan Hanya Di Tempat Itu Selesai Pindah Ke Adegan Berikutnya Clue Baru Nah Aku Ingat Adegan Yang Paling Bikin Aku Frustasi Adalah Ini Mungkin Agak Spoiler Itu Bagian TV Di TV Kita Kan Punya Lakban Itu Aku Muter Muter Mikir Ini Lakban Buat Apa Hubungannya Sama TV Aduh Kayaknya Banyak Orang Yang Nyangkut Disitu Juga Eh Mbak Riana Dari Sekian Banyak Yang Nge-review Di Steam Atau Mau Pertanya Ada Nggak Titik Atau Pas Playtest Titik Di Mana Puzzle Yang Orang Pada Kesulitan Disitu Semua Ada Cuman Bentar Aku Berusaha Nginget Apa Ya Itu Yang Waktu Di Chapter Kita Bisa Kencan Berdua Sama Awal Di Pantai Dapur Di Pantai Di Apa Namanya Itu Di Gunung Yang Yang Lihat Bintang So far Orang-orang Bingung Baca Hint Yang Soal Apa Namanya Pop Psycho Itu Malah Aku Langsung Nangkep Wah Alhamdulillah Berarti Ini menarik Ya Berarti Tiap Orang Itu Sulit Dan Mudahnya Itu Bisa Berbeda Beda Ada Buat Orang-orang Tentu Yang Mudah Di Satu Titik Ada Yang Sulit Oh Iya Tadi Sampai Mana Oh Iya Berarti Memang Tiap Orang Beda-beda Ada Yang Clue Yang Buat Dia Mudah Tapi Buat Orang-orang Susah Dan Sebaliknya Ada Yang Buat Orang-orang Susah Tapi Mudah Ini Aku Gak Tahu Orang-orang Pada Nemu Atau Enggak Tadi Kan Buat Aku Yang Susah Yang TV Yang Ngeluarin Balik TV Itu Ada Kunci Kunci Sama Buat Aku Yang Cukup Lama Juga Ini Yang Jam Renah Yang Ada 12345 Yang Musih Digeser Itu 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 Sampai Sekarang Aku Gak Tahu Loh Aku Cuma Spam Ini Apa Tiba Tiba Kebuka Eh Kok Bisa Aku Sampai Sekarang Masih Belum Tahu Itu Kenapa Ya Oke 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 Itu Juga Kayak Apa Pas Jam Itu Kayak Yang Terakhir Kali Kita Tambahin Jadi Kayak Pada Saat Itu Kita Rasa Kayak Kok Yang Di Khusus Yang Di Level Yang Gunung Itu Kayaknya Kayak Kurang Banyak Apa Ya Pasal Yang Kita Sekali Duduk Terus Orang Langsung Langsung Berusaha Puter Otak Kayak Jadi Kayak So far Semua Paslenya Pada Level Itu Kayak Kita So far Cuman Nyocok Nyocokin Gambar Aja Jadi Kayak Kayak Kita Ngasih Hin Di Mana Terus Orang Biar 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 Di Mana Lebih Kayak Itu Termasuk Pasal Yang Terakhir Kali Bikin Jadi Bisa Jadi Secara Desain Kita Bank Desain Sudah Banyak Kita Sudah Advanced Jadi Langsung Masukin Pasal Yang Terlalu Advanced Di Di Sana Boom Gitu Kan Iya Jadi Kayaknya Itu Sempat Ada Orang Yang Kesulitan Juga Tapi Entah Ini Untung Atau Tidak Diuntung Itu Bisa Di Abuse Dan Bisa Bikin Jadi Ini Kesulitan Ini Jadi Viral Juga Orang Jadi Ngeshare Jadi Nanya Jadi Nontonin Youtube Orang Untuk Cari Jawabannya Jadi Orang Cari Di Forum Juga Gitu Ada Ini Nggak Aku Belum Tahu Karena Kan Biasanya Misalkan Ada Orang Yang Sangat Ekstrim Jadi Ini Kita Ada Jalan Cerita Utama Sebenarnya Ada Nggak Sih Aku Nggak Nemu Tapi Ada Jalan Cerita Yang Berbeda Kalau Misalkan Dia Ngapain Di Game Ini Atau Linear So far Ini Linear Jadi Pertamanya Kita Mau Bikin Ada Jalan Cerita Berbeda Cuman Karena Ini Kita Tanpa Dialog Takutku Malah Kalau Ketika Kita Pake Pada Pecabangan Cerita Malah Orang Semakin Nggak Nangkep Inti Ceritanya Seperti Apa Takutku Malah Moral Story Dari Game Orang Gak Dapet Si Betul Karena Buat Aku Pun Sebagai Orang Yang Nggak Bisa Main Puzzle Momen Ketika Aku Main Puzzle Kemudian Lanjut Lagi Ngikutin Ceritanya Tuh Menit Menit Puluh Menit Sampai Setengah Jam Ini Nggak Ketemu Ketemu Pas Lanjut Ceritanya Eh Tadi Sampai Mana Tapi Itu Beda Tiap Orang Mungkin Ada Eh Paling Cepet Berapa Ada Orang Paling Cepet Main Ini Tanpa Clue Lain Berapa Lama Paling Cepet Kalau Soal Cepet Cepet Aku Nggak Ngeti Bisa Jadi Soalnya Orang Kalau Paling Cepet Dari Dari Developenya Si Kita Karena Udah Ngerti Apa Jawabannya Juga Jadi Kayak Paling Cuma 30 Menit 20 30 Gitu Udah Bisa Cuman Kalau Misalnya Orang Masih Bener Bener Crash Rasa Bisa Paling Cepet Bisa Kayak Satu Jam Mungkin Di Youtube Rata-rata Orang Main Berapa Lama Kalau Yang Streaming WPWA Streaming WPWA Juga Kadang Kadang Berarti Aku Masuk Normal Masih Mainnya Dua Jam Bikin Aku Bodoh Banget Mainnya Dua Jam Beginian Aku Masih Normal Alhamdulillah Terus Pas Di Akhir Biasa Ini Aku Agak Tertarik Sebenarnya Ini Sekali lagi Teman-teman Mohon maaf Kalau Agak Spoiler Jadi Biasa Di Akhir Ada Kredit Ending Terus Ada Kredit Siapa Yang Bikin Segala Macem Abis Itu Udah Selesai Nah Ini Konklusinya Itu Baru Keluar Abis Beres Kredit Kan Yes Benar Oh Berarti Emang Itu By Design Jadi Kalau Ada Orang Yang Pas Kredit Kayak Oh Aku Udah Selesai Terus Matiin Itu Bisa Nangkep Cerita Yang Berbeda Ya Iya Benar Juga Aku Pas Di Titik Kredit Itu Aku Mikir Si Ini Sudah Menyusul Gitu Kan Si Mbak Eda Ini Eh Terus Menghilang Oh Baru Aku Langsung Cing Oh Gitu Ternyata Jadi Untung Nonton Sampai Akhir Kayak Nonton Kan Kalau Film-film Marvel Kan After Kredit Itu Enggak Signifikan Untuk Berikutnya Kalau Ini Signifikan Sekali Signifikan Itu Juga Kayak Apa Namanya Aku Masih Konflik Juga Sampai Sekarang Apakah Kalau Misalnya Kita Bikin Game Kayak Gitu Lagi Sebaiknya Yang Kayak Gitu Jangan Ditaruk Di Kredit Atau Gimana Tapi Kayak Di Satu Sisi Yang Di WPWA Ini Aku Senang Kayak Bikin Kejutan Buat Player Yang Bener-bener Kayak Nungguin Sampai Akhir Bener-bener Dengerin Lagu Kredit Ya Aku Salah Satu Orang Terkejut Kayak Langsung Berubah Ceritanya Oh Ternyata Endingnya Seperti Ini Keren Pas Aku Baca Kreditnya Mbak Rena Itu Ada Yang Dari Jepang Chorus Worldwide Itu Dia ngapain Jadi Chorus Worldwide Itu Kayak Publisher Kita Untuk Konsul Oh Itu Nama Publisher Nama Publisher Jadi Kayak Dia yang Termasuk Apa ya Promosiin Game WPWA Di Jepang Juga Dan Apa Namanya Nanti Yang Untuk Kedepannya Kan Habis Ini Kan Benda Pass Peseran Mau Rilis Untuk Beberapa Konsul Juga Dan Itu Semuanya Chorus Wobat Yang Nanganin Lebih Kayak Gitu Tahu Nggak Pertama Kali Aku Denger Itu Aku Ngebayangnya Apa Paduan Suara Ini Ada Paduan Suara Komposer Komposer Dari Jepang Bikinin Apanya Versi Jepang Nya Apa Oh Itu Nama Publisher Itu Publisher Baik Baik Malah Aku Nggak Kepikiran Kalau Itu Waduh Suara Aku Penasaran Juga Kita Pakai Musisi Kalau Musisi Kita Pakainya Musisi Yang Ada Di Indonesia Di Surafaya Lebih Tepatnya Bisa Orang Yang Bisa Datang Bisa Rekaman Sendiri Lebih Kayak Gitu Om Ito Sama Ada Bantuan Session Player Apa Namanya Pemain Viola Juga Oh Iya Ini Kan Kenceng Di Biola Oh Nih Balik Lagi Kenapa Pilihan Alat Musiknya Biola Apakah Ada Kesukaan Tertentu Dengan Musik Biola Atau Menyamakan Dengan Moodnya 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 Harpa Harpa Harusnya Harpa Itu Lebih Tepatnya Kayak Apa Ya Itu Termasuk Proses Brainstorming Yang Pada Waktu Mojikan Game Juga Aslinya Jadi Kayak Kita Yang Jelas Sejak Awal Aku Pengen Mereka Berdua Ini Bawa Kalian Bareng Pake Alat Musik Bareng Dan Pertamanya Kayak Kita Cari Referensi Itu Dari Game Demo Yang Dia Apa Namanya Kan Main Piano Ya Main Piano Tapi Habis Itu Kayak Piano Kita Coba Yang Lain Habis Itu Sempat Terjatuh Juga Dari Summit Kalau Nggak Salah Dimas Novan Yang Bikin Space For The Unbound Dia Bantuin Aku Bikin Cerita Dan Yang Terjetus Pada Saat Itu Adalah Viola Jadi Kayak Dari Kayak Kita Nggak Kita Nggak Mempertanyakan Dari Awal Sampai Akhir Kayak Kenapa Dia Harus Main Viola Karena Memang Sejak Awal Yang Terjetus Suka Itu Dan Surprisingly Apa Ya Suara Dari Alat Musik Viola Juga Bittersweet Gitu Jadi Lumayan Dan Bukan Lumayan Sangat Cocok Buat Temanya When the Best Around Dan Ini Termasuk Yang Apa Terjangkau Kalau Kita Ngomong Alat Musik Alat Musik Cukup Populer Jadi Orang Bisa Cukup Relate Dengan Alat Musik Menarik Aku Sama Sekalian Lowkey Kepingin Bisa Game Gap Bisa Dimainkan Sama Two Set Violin Cuman Amin Amin Kalau Sejauh Ini Kemarin Kalau Gak Salah Abis Ini Ya Abis Apa Dapat Award Dari Gamescom Ya Yes Gamescom Kan Ya Ano Apa Gamescom Gamescom Kenapa Sampai Lupa Saking Banyak Yang Menang Award Sampai Lupa Ya Udah Banyak Soalnya Award Jadi Apa Namanya Kita Sempat Menang Jadi Gamescom Specifically Dari Indy Arena Bootnya Jadi Kita Dapat Base Game Award Pada Saat Itu Jadi Selain Dapat Award Dari Gamescom Yang Indy Arenanya Itu Kan Juga Kalau Nggak Setel Kemarin Yang Udah Apa Sih Kalau Di Steam Itu Ratingnya Aku Lupa Yang Chris Sempat Mention Overwhelming Positif Itu kan Berarti Level Paling tinggi Rating Paling tinggi Dari Game Di Steam Ya Nah Pertanyaan Aku Adalah Ini Kan Game Art Stylenya Unik Tidak Barat Tidak Asia Kemudian Lokasinya Di Setup Juga Unik Di Indonesia Gitu Kan Aku Pengen Tau WPWA Ini Lebih Banyak Dimain Dari Mana Orang Yang Suka Dengan Game Ini Ternyata So far Gimana Gimana Tetap Paling Banyak Dari US US Cuma Karena Kita Tanpa Dialog Entah Kenapa Jadi Banyak Juga Dari Negara Negara Yang Kita Tidak Memperhitungkan Sebelumnya Jadi Kayak Dari Cina Dari Korea Terus Ada Negara Kecil Di Eropa Yang Brazil Juga Ada Jadi Kayak Gitu Dan Kita Juga Karena Kita Localization Cuman Di Main Menu Jadi Kita Bisa Langsung Localize Ke Banyak Bahasa Lebih Kayak Gitu Jadi Satu Dia Lebih Irip Dua Kita Bisa Lebih Mencapai Banyak Orang Juga Ini Menarik Pertama Sebelumnya Berarti Genre Visual Seperti Ini pun Ternyata Bisa Diterima Oleh Market Yang Dari US Dan Dari Mana Mana Itu Menarik Cuma Tadi Ngomongin Lokalisasi Jadi Mbak Rena Waktu Lagi Mainin Game Ini Kan Pertama Aku Ke Setting Terus Aku Ngelihat Aku Belum Tahu Kalau game Ini Gak Ada Dialog Jadi Aku Ngelihat Ini Pilihan Bahasanya Wih Banyak Banget Bahasanya Pilihan Opsi Bahasanya Keren Banget Aduh Aku Pakai Bahasa Apa Aku Milih Inggris Atau Indonesia Inggris Indonesia Kayak Bolak Balik Pengen Ah Kayaknya Aku Pengen Experience Ini Dalam Bahasa Indonesia Juga Tapi Pengen Bahasa Inggris Juga Akhirnya Milih Yaudah Bahasa Indonesia Terus Pas Main Gak Ada Dialog Pusing Pusing Lama Harusnya Baca Deskripsinya Dulu Bahasa Ini Game Gak Ada Dialog Terus Oke Ini Kayaknya Pertanyaan Penutup Karena Waktunya Sudah Lewat Duga Kita Sebenarnya Bahas Cuma Setengah Jam Mbak Rena Abis WPWA What's Next Habis WPWA Aku Bantu Desain Naratifnya Spacefall Dian Bound Jadi Setelah Setelah Ini Bakal Fokus Jadi Kayak Satu Studio Bakal Fokus Buat Spacefall Dian Bound Jadi Mohon Dinantikan Pastinya Untuk Kapan Rencananya Kalau WPWA Sendiri Kenapa Yang Space For Dian Boy Untuk Kapan Rencananya Next Year This Year Udah Ada Belum Atau Belum Ada Aku Ngomongnya Apa Ini Space Sudah Sudah Ada Mungkin Aku Minta Izin Dulu Izin Sama PM Dulu Aku Bisa Ngomong Buk Kapan Tahun Depan Oke Berarti Untuk Tahun Depan Paling Aman Tahun Depan Januari Tahun Depan Desember Juga Tahun Depan Itu Jawaban Paling Aman Oke Paling Itu Aja Buat Sesi Sharing Sharing Thank you Banget Mbak Rena Atas Sharing Sharing Buat Teman Teman Yang Lain Jangan Lupa Di Download Di Steam Baru Di Steam Sekarang Ya Benar Baru Di Steam Sudah Bisa Di Di Console Di 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 PS5 PS5 Belum Punya Tapi Nantikan Oke Sip Kalau Begitu Thank you Atas Waktunya Sukses Buat When the Pass What Around Porting Porting Dan Sukses Buat Space For The Unbound Terima Kasih Thank you Bye Bye Bye